Saksi ahli dari Anies Baswedan, Muhammad Iskandar, Faisal Basri, membahas soal Bansos yang memicu menangnya Prabowo Gibran. Hal tersebut disampaikan saat sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU, Senin 1 April 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi. Faisal mencontohkan, Erlangga pernah menyebutkan bahwa Bansos yang diberikan merupakan sumbangan Jokowi, sehingga masyarakat mesti berterima kasih kepada Jokowi dengan cara memilih kandidat yang didukung Jokowi. Dia mengatakan tindakan serupa juga dilakukan oleh Zulkifli Hasan, yang pernah meminta masyarakat untuk mengucapkan terima kasih kepada Jokowi karena telah diberikan Bansos. Menurut dia, tindakan para menteri itu menunjukkan bahwa politisasi Bansos tidak hanya sekadar menggelontorkan uang, tetapi juga memobilisasi para pejabat. Ekonomi senior tersebut membahas soal teori gentong babi yang dikaitkan dengan kemunculan Bansos jelang pemilu 2024. Pork Barrel Politics atau gentong babi politik adalah sebuah kiasan yang merujuk pada pengeluaran pejabat atau politisi untuk daerah pemilihannya sebagai imbalan atas dukungan politik, baik dalam bentuk kampanye atau suara pada pemilihan umum. Faisal menyebut Pork Barrel menjelang Pilpres 2024 tidak hanya bagi-bagi Bansos atau uang, tetapi juga mobilisasi pejabat sampai ke tingkat bawah. Dia mengatakan hampir separuh penduduk Indonesia tergolong penduduk miskin ekstrim, miskin, nyaris miskin, dan rentan miskin. Dalam gugatannya, KMK Anies Muhaimin mempersoalkan kebijakan Bansos pemerintah menjelang Pilpres 2024. Mereka menilai penggelontoran Bansos ini merupakan bentuk kecurangan untuk memenangkan pasangan Prabowo-Subianto, Gibran Raka Bumingraka pada Pilpres 2024. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.